Sabtu pagi penuh haru di pemakaman umum desa Cimari, Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat. Cenazah Kansa Hieronisa 13 tahun dimakamkan oleh keluarga dan warga sekitar. Kansa siswi kelas 7 MTS Harapan Baru Cijantung menjadi salah satu korban tewas akibat tenggelam saat mengikuti kegiatan pramuka susur sungai Cileer Jumat Sore. Keluarga korban menerima dengan ikhlas kepergian Kansa. Ayah mengenang almarhum putrinya sebagai sosok anak yang baik dan penyayang. Sementara sejumlah siswa peserta susur sungai yang selamat mulai dijemput keluarganya. Pihak pesantren mengizinkan para santri pulang ke rumah untuk memulihkan kondisi psikologis bersama orang tua masing-masing. Kenapa Pak dijemput anak Pak? Khawatir Pak? Khawatir sama anak. Tapi Alhamdulillah anak selamat ya. Oh ya, karena ada berita gitu mau jemputin anak selamat ya. Maksudnya di rumah, selamat. Misalnya dia menghilangkan trauma sehari-hari. Tidak ada di rumah, tidak ada di rumah, tidak ada di rumah. Tragedi susur sungai Cileer merenggut nyawa sebelah siswa karena tenggelam. Korban tewas terdiri dari delapan perempuan dan tiga laki-laki. Pasca identifikasi di RSUD Ciamis, seluruh korban meninggal dunia dibawa ke rumah duka. Korban berasal dari sejumlah kota mulai Jakarta, Depok, Cilacap, Mejalengka, Kuningan, dan Ciamis. Diketahui kegiatan pramuka berjalan kaki menyusuri sungai ini diikuti 150 orang, terdiri dari siswa dan guru madrasa. Atas musibah yang terjadi, pihak perwakilan pesantren Cijantung menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin kegiatan ini. Bupati Ciamis Herdiak Sunarya menduga, para korban tenggelam akibat terseret pusaran air saat berjalan menyusuri area sungai yang menikung dan dalam. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, hingga Sabtu siang, total korban tenggelam dalam kegiatan susur sungai Cileer berjumlah 13 orang. Sebelas di antaranya meninggal dunia dan dua lainnya kritis.